Pemirsa Kabupaten Batanghari di bawah kepemimpinan Fadil Bahtiar akan selalu terus melakukan pembenahan di tubuh ASN. Mutasi dan rotasi akan terus dilakukan untuk mencari orang yang tepat dalam bekerja. Penjabat harus mampu bekerja dengan baik. Kepemimpinan Bupati Fadil di Kabupaten Batanghari banyak menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan pada warga Batanghari. Kinerja yang tidak genap satu periode lima tahun. Bupati Fadil menekankan kepada pejabat daerah agar dapat bekerja dengan waktu singkat. Mutasi, rotasi, promosi, dan demosi bukan hal yang baru terjadi di tubuh ASN. Bupati Fadil akan terus melakukannya hingga dapat menempatkan pejabat yang tepat dan ditempatkan di tempat yang tepat. Sehingga dapat menunjang visi dan misi Bupati Fadil Bahtiar. Semua mutasi, rotasi, promosi, demosi itu akan terjadi di tubuh Bupati Fadil Bahtiar. Dalam rangka bagaimana mencari orang yang tepat di tempat yang tepat. Masa banyak kosongan berarti. Masa banyak kosongan gak gara-gara? Yang kosong ada. Kalau kosong wajib diisi ya. Kemudian juga kita mungkin ada sebagian yang mesti diimutasikan untuk menunjang kinerja ini. Yang saya sampaikan tadi, kerjaan lima tahun harus kita menunjangkan tiga tahun. Jadi perlu orang yang mampu kecepatannya tinggi. Kecepatan tinggi ini kan tidak berhati-hati dia. Jadi dia harus bincang tapi tepat. Ya kalau itu tetap, tetap terjadi. Ya usah ditunggu-tunggu. Dia bakal terjadi. Selain itu, Bupati menegaskan dalam waktu dekat akan ada pergantian pejabat dan mengisi kekosongan jabatan yang berada di OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.